Intro Halo Sobat Brandy, mari kita mengerjakan soal geometri ruang Jika diketahui balok PG-RS-KL-MN dengan PG-3 cm, VR-10 cm, dan RM-4 cm Kita mencari panjang PN terlebih dahulu Di mana PN pangkat 2 sama dengan PS pangkat 2 ditambah SN pangkat 2 Sama dengan akar panjang PS yaitu 10 kuadrat ditambah panjang SN yaitu 4 kuadrat Sama dengan akar 100 ditambah 16 Panjang PN sama dengan akar 116 Panjang PN sama dengan 2 akar 29 Langkah kedua adalah panjang PN tadi adalah 2 akar 29 Langkah selanjutnya adalah mencari sinis alfa Jadi sinis alfa sama dengan PS per PN Di mana panjang PS adalah 10 dan panjang PN adalah 2 akar 29 Jadi besar sudut alfa sama dengan arkes sin dari 10 per 2 akar 29 Jadi besar sudutnya sama dengan 68,1986 derajat Kita bulatkan besar sudutnya adalah 68,20 derajat Jadi Di mana panjang PN adalah 2 akar 29,20 derajat Jadi besar sudutnya adalah 2 akar 29,20 derajat Antara garis PN dengan RSNM Adalah 68,20 derajat Sesuai dengan jawaban yang B 68,20 derajat Semangat belajar, cepat berendi, salam edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.